Selamat bertemu kembali dengan Genos X Tutorial Metodologi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial masuk perguruan tinggi tahun 2019 yang sangat berbeda dengan strategi dan tata cara masuk perguruan tinggi tahun-tahun sebelumnya. Saya kali ini akan berbicara tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Dan pada tahun 2019 ini, Menteri Ristek Dikti telah menetapkan sebuah sistem baru yang berbeda dengan sistem sebelumnya. Jadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang kita singkat kemen Ristek Dikti tersebut telah menetapkan satu kebijakan yang terkait mengenai seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2019. Dan kebijakan tersebut terkait dengan pengembangan mobil, proses seleksi yang berstandar nasional dan mengacu pada prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Serpa disesuaikan sudah barang tentu dengan perkembangan zaman terutama pada teknologi informasi di era milenial ini. Dan kiranya kita tidak lagi ketinggalan untuk memasuki era digital. Sehingga pada tahun 2019 tersebut, Kementerian Ristek Dikti akan memberlakukan kebijakan di bidang seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh institusi bersama, yakni Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Saya ulang. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau disebut dengan LTMPT. LTMPT. Jadi LPMPT ini merupakan lembaga nirlabak penyelenggara tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa yang baru dan LMPT ini punya fungsi adalah mengelola dan mengolah data calon mahasiswa baru untuk bahan seleksi jalur SMPTN dan SBMTN. Ini perbedaannya. Lalu dahulu langsung mendaftar, tetapi sekarang harus melalui proses seleksi dahulu. Yang manas SMPTN dan SBMTN ini oleh elektor Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian juga LTMPT ini melaksanakan ujian tulis berbasis komputer atau yang dikenal dengan UTBK. Sekali lagi UTBK adalah pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer. Nah bagaimana menestek dikti dalam hal ini Muhammad Nasir yang sudah melakukan launching dan menyebutkan terdapat sejumlah ketentuan baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Termasuk sistem tes yang dilakukan oleh peserta sebelum mendaftar di PTN. Jadi apakah itu? Tahun 2019 mendatang seleksi masuk Perguruan Tinggi diselenggarakan oleh tadi yang disebut dengan institusi bersama. Lembaga tes masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT dan sistem pelaksananya pun juga berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu daftar dulu ya, baru tes. Sekarang perbedaannya di tahun 2019 ini adalah tes terlebih dahulu. Dan kemudian setelah tes, yang bersangkutan akan mendapat nilai. Dan nilai dari hasil tes LTMPT itu yang dijadikan dasar dan dipakai untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi Negeri. Jadi ini agak berbeda. Ya semacam placement tes. Jadi sudah dapat diukur terlebih dahulu kemampuan seswa di bidang apa dan masuk kemana. Jadi dalam hal ini, pelaksanaan SBMPTN 2019 hanya ada satu metode tes yaitu ujian tulis berbasis komputer. Sekali lagi, pelaksanaan SBMPTN itu hanya ada satu metode. Yaitu UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Materinya tetap dua, yaitu tes potensial sekolastik dan tes kompetensi akademik. Kalau persoalan tes potensi sekolastik dan tes kompetensi akademik bisa ditanyakan kepada guru Anda masing-masing dan ada panduan di dalamnya. Dan mulai tahun mendatang, maksudnya tahun ini, metode ujian tulis berbasis cetak sudah ditiadakan lagi. Sudah dianggap kuno. Dan kita memasuki era UTBK berbasis Android. Yang ini belum dilaksanakan pada tahun ini. Tetapi nantinya tes masuk berguruan tinggi itu sudah berbasis komputer dan berbasis Android. Tapi tahun 2019 kelihatannya belum akan dilakukan. Dan pada seleksi tahun 2019 ini masih melalui tiga jalur ya. Seperti biasanya, satu jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN, dan yang ketiga ujian mandiri. Jadi jumlah daya tampung yang masuk melalui tiga jalur tersebut, SNMPTN 20%. Mahasiswa diterima. Kemudian SBMPTN 40% dan seleksi mandiri 30%. Sesuai dengan kuota daya tampung di setiap perguruan tinggi, baik itu fakultas maupun prodi. Kalau Anda mau masuk prodi hubungan internasional, daya tampungnya sekitar 60-65 orang saja yang dapat masuk. Sehingga Anda dapat memperkirakan sendiri bagaimana Anda harus belajar giat agar supaya Anda memenangkan dalam menduduki kursi di perguruan tinggi negeri. Kemudian juga dijelaskan pula bahwa dalam mengikuti UTBK ini juga dibatasi, hanya diberi kesempatan maksimal dua kali. Uang pendaftaran UTBK sebesar 200 ribu rupiah. Jadi itu setiap Anda mengikuti ujian tulis berbasis komputer itu, dua kali saja sesuai dengan pilihan Anda. Jadi pada setiap tes, Anda pajak membayar iuran pendaftaran sebesar 200 ribu rupiah. Setelah Anda ikut ujian, ikut tes di UTBK itu, Anda mendapat nilai. Dan nilai tertinggi, itulah yang Anda gunakan untuk memilih pilihan yang kira-kira Anda inginkan. Sesuai dengan standar nilai yang Anda terima. Untuk itu, Anda dapat melihat juga, selain daya tampung, juga mengenai ketetatan mahasiswa di dalam ikut serta menduduki posisi diterima. Ya, di beberapa universitas, di beberapa fakultas, dan khususnya di program studi, telah ditetapkan berdasarkan pengalaman terdahulu. Ada prodi yang tingkat persaingannya ketetatannya 1-10, sampai 1-20, 1-30, 1-40, 1-60, 1-70, 1-80, bahkan mungkin sampai 1-100. Sehingga cukup berat memang di dalam daya tampung ini, tergantung kepada juga proses seleksi Anda. Tidak memilih yang tepat, agar supaya dapat mengukur kemampuan Anda memilih program studi yang Anda paling minati. Tidak memilih yang tepat, agar supaya dapat mengukur kemampuan Anda memilih program studi yang Anda terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya doakan Anda masuk berbulan tinggi dan Anda dapat mencapai cita-cita Anda dan karir Anda lebih baik di masa yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang tangguh, kuat, dan bermartabat. Sekian, terima kasih, bye!